Halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan kami channel samsuniara ripin yaitu channel youtube istri saya sendiri yang wujudan itu Pak halo nah dia punya channel jadi channel saya ini udah angus channel Muhammad Yusuf rumpang channel ini jadi kali ini gue Yusuf panggilannya apa topi panggilannya topi wanata nyunduren ini Herda oke kuat sikit Herda oke ini soib gue salah apa namanya salah satu soib gue yang nggak bakal lupa jadi persahabatan kita mulai dari bujangan eh kadang Deni Hai kuitir masjid ikut juga kuitir masjid jadi berkadang tak kemana-mana jadi kalau dia ngikut rentak deh gue ngikut juga rentak deh eh dari sebelum nikah bujangan sampai sekarang nih udah punya bini pun tetap nggak hilang walaupun jarak kita jauh ingat deh walaupun jarak kita jauh enggak bakal hilang kata beliau nih karakter itu enggak bakal berubah sampai tua bisa ya jadi enggak ngelihat tua mudanya kadang ada orang tua pola pikirnya pun kayak anak kecil ada tapi kalau kita nih enggak dari kecil sampai tua karakter tetap persahabatan yang bersatu Oke salah satu pengalaman kita nih nah sedikit cerita ya itu di rangka segitu Oke kita bertiga Yusuf Herda sama Adel itu kita nongkrong malam tuh makan apa apa namanya yang terbuat dari ketan tuh ah uli yang manis yang dicetak kotak tuh nah itu buatan emaknya emaknya mbing Adel itu sampai gua pesan-pesan gua mesen bukan gua ada duit minta setahunya kita bikin kolom ya setahunya kita bikin kolom ikan lele bertiga doang bertiga doang itu nyangkul betul-betul nyangkul padahal kita bertiga tuh nggak ada bakat nyangkul setahunya kita bertiga punya niat cuman nggak ada modal modal cuman motivasi keberanian dan sedikit apa namanya diplomasi jadi selain kita nanam ikan Yang kemudiannya nanti kalau sudah ada kolam ikannya itu Yang kalau menurut ilmu pengetahuannya Air kolam ikan lele itu bisa dijadikan pupuk untuk menyeram tanaman Jadi di samping-sampingnya itu rencana kita tadinya mau ditanami singkong Seperti itu Jadi istilahnya kalau untuk makan nasi tidak ada kita ganti singkong Kemudian untuk proteinnya itu ada ikan lele Terus kita tidak kalah dengan orang kaya walaupun dia ada kolam renang Kita bisa berenang di dalam kolam ikan lele Ya seperti itu Jadi itu tepatnya saat itu di Rangkas Bitung Di rumah kampung orang tuanya Bang Sobri alias Adel Nah ini sedikit cerita dari kawan saya Herda Kira-kira apa kenang-kenangan yang kira-kira sangat berkesan boleh diceritakan Oke silahkan Apa ya kalau gue Masa punya temen yang satu ini Nge-pengamakan gue Itu buat gue prinsip Itu sebenarnya gue pun belajar dari dia juga Dari beliau asli Jadi dia tahu kekurangan gue Dia tahu Nggak usah di calon di gue Kekurangan gue Tapi dia yang mengerti kekurangan gue Dan gue belajar sama gue Jadi sampai sekarang yang gue ambil paling besar Karena kalau bahasa jalan-jalan Nggak usah nonton bahasa api Yang paling gampang Yang bisa dijadikan pelajaran untuk anak cucu kita Jadi dari misalnya kalau Gue lihat teman gue yang ini Aku Nonton gue lagi nangkan Aku ya Nanti dulu pak Ini sekarang Lu kayak ketemu bikin gue yang baru SMP Dekannya pendek Lu lihat itu calonan-dekan Terima kasih banyak ya Gue gak bisa nyomong kalau apa lagi Kemudian ada juga gue masih ingat tuh Nah sakin soyetnya maaf beliau nih Gue pernah diajak ke sekolah dia Padahal saat itu lamat jam sekolah Jadi gue dateng Sampai seperti itu Jadi dia ngajak nih yang lucunya Dia ngajak Kita masuk ke kelas Ditinggal jadi gue sendiri Di dalam tuh Untungnya mungkin guru gak ngabsin Kalau ngabsin Malu gue asli Nah itu salah satu kenangan gue Kemudian apa lagi Kenangan-kenangan gue Jadi dulu ya Saat-saat dulu tuh Memang Doi nih Istilahnya Apa namanya Kalau masalah percintaan ya Gue angkatin jempol lah Istilahnya Tapi istilahnya itu bisa jadi inspirasi Untuk saya pribadi Dan untuk para Penirsa yang menonton Apa namanya Youtube saya ini Kemudian yang disayangkan Saat ini saya belum ketemu nih Bang Sofri nih Adel Adel itu Kalau kalian tahu itu Katanya sih namanya Anak desa lupa diri Entah siapa Entah yang Ngasih julukan Adel Tapi Kalau mau ngomong Kurangnya banyak Nah Kalau tahu Kalau cuma Tapi kenapa sih gak bisa Tapi lucu tetap Tapi kita bisa Bisa sama kita Enggak pisah Ampe gede Ampe gede Itu salah satu Apa namanya Resep dah eh Resep kita berkawan Itulah Jangan sesekali Kita mencoba Mau makan Kawan sendiri Itu Top Jadi apapun itu Barca sekalanya Seling tua Untuk makanan Untuk Semuanya Tidak bisa Bukan Makan telur Masa lalu Nanti goyang Tapi makan bareng Setiap Hampir Anggur Kita lakukan Di kampung Banyak Anak-anak juga Takatan Jadi Kadang-kadang Aneh-aneh Kita tiga Yang selalu Selain jaga Jual Berkabung 50 orang Sekalipun Pas Anak-anaknya 50 orang Banyak Anak-anak bener Anak setengah bener Anak-anak Tapi Kita tiga Semuanya Makanya Gue bilang Yang namanya Kalau di sini Kalau dijuang Orang paling dibeli Orangnya seorang ganteng Tau Selesai dibilangin Pas kepala Tapi dia Gak mau Gak mau Walaupun Dia Selesai Kita harus tetap hargai Karakter dia Karena itu Memang gak bisa Terubah Sampai kita tua Kadang gak bisa Kayak gue Misalnya karakter gue Agak beniem Gitu kan Ya Sampai Sampai Besar Seperti Di sini Jadi Lalu Pengen enak Menyangkat temen Enggak 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 Kaya gitu Khususnya Dan Saya Kita bertahan Jadi Sekarang Dia diantar Berantaman Tapi Kemarin Dua menit Lalu Saya Tengok Pulau Lagi Tengok jadi beli jalan hidup iya kita hargai jalan hidup jadi perlu kalian ingat gue cabut dari Tanjung Gurren bukan karena ada masalah jadi jalan hidup gue pernah sampai mau nangis walaupun gue laki-laki gue ngadu sama doi ini gue di kampung di tempat pula terpencil tapi doi bilang lu harus sabar lu laki-laki harus hidup itu jadi motivasi gue tetap jalanin hidup walaupun kita jauh karena karakter kita sama misi-misi kita sama walaupun karakter berbeda hobi dan keinginan berbeda kita tetap setiakawan dan kita bertiga tetap kita bisa membaur ketongkrongan manapun itu yang hebatnya seperti itu jadi poinnya setiakawan jadi setiakawan bukan setiakawan ada di sini namanya gang setiakawan setiakawan tapi untuk kita rekamannya setiakawan nanti mas setiakawan bukan bukan berarti kita enak ketemu bukan tapi namanya setiakawan kita mau belajar menerima kekurangan dia dan menerima kekurangan dia dan menerima kekurangan dia kita sama-sama tinggi besar di keluarga yang dia susah juga tapi waktu saat itu kita memang kalau lantong kita kita bisa ya masih bisa jalan apa namanya kita wanginya kita pake wanginya gantian gantian tiga-tiganya wanginya sama gantian kadang-kadang kalau gue mau kelimis enggak punya minyak rambut enggak ada duit pake minyak goreng sikit ah iya tanco kecil kalau itu gue gak mau pake suatu lagi yang serunya kita bikin minyak minyak lantus misi hitam ya pake doang bandar pake ambas patung minyak kita kureng itu itu kita semua tahu itu bisa nih cuma kita yang saya tahu itu dia yang dia itu yang kasih gitu udah gitu satu lagi dari temen kita satu lagi itu gue dulu itu bertiga nih adu lomba-lombaan mau panjang-panjangan cambang eh jadi dohi juga itu yang ngasih tahu pakai apa laba-laba tarantula pokoknya lucu deh cerita-cerita kita sempet kalau kita berdua nih nyari laba-laba tarantula kena gigit nah dosa deh tapi jadi dia punya ide diawali dari dia dulu ya sebenarnya tujuan pakai cambang nih dulu kita mau ngikut lomba keperboya dulu lagi jauh aja alis harus tebal eh oh ini tuh alis tebal kemudian ada cambang sikit Hai yang saat itu kelima-kelima gue terserang paling putih doi ini asli kalau dipotong itu kita berlomba-lomba tuh asli itu salah satu apa namanya persaingan positif hai 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 hai